Nah jadi ada tabuk-tabuknya juga kan Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rice di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah di episode kali ini tuh gue lagi ada di tempatnya Ferrari Jok Cibubur Nah kebetulan lagi mau ganti jok yang nyentrik Nah tapi luar daripada itu gue ada satu hal Tadi nih gue udah muter-muter nih ke beberapa bagiannya disini Ternyata luas tempatnya Dan gue liat kok ada satu hal yang menarik gitu Apakah itu Jadi gini boy Gue kan melihat ya disini banyak banget mobil-mobil dengan jok-jok yang udah nyentrik nih gitu kan Dan ternyata setelah gue pikir-pikir kemarin itu kan kita waktu ke gudangnya jok-joknya Bang Ferry ini nih Kalau kalian belum liat kalian bisa klik di atas itu Nah itu jok-joknya itu tuh rata-rata kusam gitu kan Maksudnya ya gak begitu oke lah dalam tampilan secara Apa namanya tampilan luarnya gitu kan Ternyata itu ada satu proses yang namanya retrim Yaitu diganti nih Dibikin jadi lebih bagus dan layak pake dan keren gitu kan Seperti apa prosesnya Nah itu yang gue pengen sharing sama kalian Gue akan ngajak Bang Ferry juga ngobrol-ngobrol tentang retrim velok Eh retrim velok lagi Susah nih channel velok Jadi nge-retrim jok itu seperti apa boy gitu kan Prosesnya apa aja bagaimana tahapan-tahapannya Nah udah deh gak usah lama-lama langsung lagi Ini dia ada Bang Ferry Halo Bang Bro Aldi Jadi gini kan tadi gue dasarnya muter-muter Ada satu proses yang menurut gue Lumayan menarik bagi gue Yaitu adalah Nge-retrimnya Retrim? Yes Ini kan joknya udah nyentrik gitu kan Tapi gak mungkin dong kalau misalnya dengan bahan yang bener-bener Copotan dari sananya gitu kan Pasti kan udah ada yang kusam Udah ada yang apa lagi Kalau kulit udah lama-lama dipake kan dia kayak getas-getas gitu kan Iya betul Jadi disini tuh Rata-rata 70% Mereka pengen di retrim Jok copotannya Tapi 30% mereka pengen Apa adanya Apa adanya? Ada yang mau kayak gitu ya? Ada Jok memang yang dateng itu udah Dengan kondisi yang oke ya? Ya, terus Nah Kalau boleh tanya Om Ferry Ini mungkin agak-agak sedikit mengganggu dapur ya? Woy, apa tuh? Jadi apa sih? Prosesnya tuh seperti apa sih Sebenarnya kalau retrim ini? Anggeplah nih kayak tadi kan gue datang Nah, jadi kalau retrim itu Tahapan awalnya Pilih bahan Setelah pilih bahan Pilih desain Setelah pilih bahan Pilih desain Nanti langsung ke Masuk ke proses jahit Langsung ke jahit? Langsung ke jahit Nah, nanti Tukang jahit itu Dia tahapannya Dari mulai Pola Jadi kalau memang kita udah ada polanya nih Kita tinggal cetak ke bahan aja Ini Biasanya Cetak gini dimana bang? Tempatnya Ada di workshop sana Boleh gak kalau kita ngobrolnya disana? Ya Boleh Biar langsung lihat seperti apa boy Intip-intip Intip-intip Itu tangga Yuk, yuk Cabu-cabu Nah, ini dia boy Ini area jahit ya? Iya Pola jahit dan kawan-kawan Iya Ini pokoknya buat Sewing namanya Sewing? Iya Sewing Itu ruangan jahit Ruangan jahit Iya Bisa jahit baju gak? Iya Nah, gimana bang? Ini apa nih? Nah, jadi ini Desain yang dimau dari Pemilik mobilnya Oh, yang maksudnya Gini-gininya nih? Ya, jadi kita gambar dulu Seperti ini Kalau memang ada joknya Tapi kalau memang gak ada joknya Itu biasanya langsung di karton Oh, gambarnya di karton? Nah, abis itu Nah, itu kayak gitu Kita obrak-abrik Jok Ferrari Cibugur Nah, ini prosesnya Ini proses gambar namanya Setelah jadi potongannya Itu kita jadikan ke karton Ini gambarnya gambar di bahan ya berarti ya? Di bahan Habis dari bahan Nah, setelah dari gambar Nanti dipotong Dipotong, oke Setelah dipotong? Setelah dipotong Nah, itu proses dikasih busa Tambahan busa? Ya, jadi itu lapisan busanya Oh, ini? Kok busa berarti warnanya putih ya? Nah, jadi kita pakai Nah, ini busa hitam ini Oh, busanya ada dua Ya Ada yang hitam, ada yang putih, boy Ini yang dan yang? Ya, ini namanya busa Spangbon Spangbon? Ya Siapanya Spongbob ini? Iya Hopeng Hopeng CS Sahabat kental Oh, ada yang putih, ada yang hitam Kegunaannya berbeda? Gunaannya berbeda Jadi kalau yang putih ini Hah? Gunaannya buat di samping sini Nah, yang hitam itu Itu gunanya buat di tampak depannya ini Oh, yang kita dudukin gitu ya Yang kita dudukin, yang kita sender Nah, kenapa kita bedakan? Karena yang depan ini Ini gunanya buat ngebentuk jahitan, Bang Oh Jadi supaya dia lebih fit gitu Lebih pas ya Ya Ini kan kayaknya lagi digambar kan? Ya Jadi ini digambar Nah, nanti Busa hitam ini lah yang Dia menambah empuk banget Berarti, kalau tadi gue simpelin Bukan simpel Kalau gue tadi Apa namanya, Am? Simpulin Nah, pinter deh Pinter kan? Yee Kali-kali deh, pinter deh Yang pertama datang pilih bahan Setelah pilih bahan, lalu pilih model Setelah itu baru masuk ke bagian pembentukan Betul Kalau memang mobilnya itu Mesh production Atau banyak Berarti, Abang udah punya polanya Ya Tinggal dipotong ke bahannya Benar Nah, dari bahan ditempel ke Busa Ke busa Ya Nah, dijahit deh tuh Nah, tapi dijahitnya itu bukan langsung satu begini kan Enggak Perbagian gitu ya Dibagi ya Misalnya ini sendiri Ini sendiri, ini sendiri gitu ya, Bang Betul Terus abis itu Abis udah dibikin nih bagiannya puzzle dong ibaratnya kan Betul Ininya dulu, itunya dulu, ininya dulu Terus masuk ke Nah, setelah kita Namanya jahit gabung itu kan tadi Ya Setelah dijahit gabung Jahit gabung selesai Baru ke proses Untuk stitching namanya Stitching Iya Tadi shewing Sekarang stitching Stitching Nah, stitching itu Stitching itu untuk bagian yang Kayak gini, Bang Ada contoh langsung Ini stitching Ini menggabungkan berarti ya Iya Menggabungkan satu bagian ke bagian satunya lagi Enggak, setelah digabung Ini namanya Oh ini Sekaligus untuk mempercantik Betul Ibaratnya pakai lipstick tuh, Boy Iya Gien Jadi, stitching itu ada yang single stitch Ini namanya single stitch Ini satu Ada juga yang double stitch Yang double stitch itu dua Kiri kanan sini ya Kiri kanan itu Tep gitu Tiga ada? Tiga Enggak ada Terus abis Berarti itu udah tahapan terakhir Betul Jadi setelah dari stitching ini Baru nanti ke proses pemasangan Oh, jadi untuk penjahitan Udah proses terakhirnya di stitching Abis itu baru di offer ke bagian pemasangan Betul Kita sekalian ke sono lagi gimana? Boleh Bolak-balik kita Yeay Udah kayak KTP bolak-balik Nah, kita sudah kembali lagi di depan Ini berarti tempat pemasangannya Betul Instalasinya Ya, ini workshop bagian pemasangan Lista ada di sini Ada juga di sebelah sana Banyak Banyak Boy Oke, terus Jadi tadi Bahan-bahan yang sudah diambil Yang sudah dijahit Yang sudah di finishing Itu tinggal dimasukin gitu doang? Jadi Tahapannya Itu kita pakai kawat Namanya Di okring Di okring Ada tang khusus untuk jepit Dari bahan ke busa Bukan pakai lem? Ada yang pakai lem Ada yang pakai kawat itu Masukin di ruangan Di ruangan Jok sama si ibu sana Betul Oh, jadi ada beberapa cara juga Bukan cuma teman-teman Jadi ada yang pakai line Bukan di staples Bukan Kan beberapa jok ada yang di staples Yang jok di staples itu sekarang udah agak jarang Oh, ATPM pun juga udah Udah Rata-rata udah pakai Clip Pakai clip Prosesnya sebenarnya simple juga ya? Iya Beneran nggak sih? Dibikin bahannya terpisah Terus baru dimasukin ke dalam Ini kayak gini berarti ya? Iya, betul Jadi kan tadi bahan jadi Boy Nah, terus Ini udah jadinya nih Iya Dimasukin ke dalam ini Terus apa lagi? Tahapannya nih Setelah digini-gini Setelah dipasang ini Tinggal finishing Dipasang ke mobil Dibersihin Dilap-lap Aro-mobil Selesai, sudah Nah, pelar Abis dong konten gue Nah, ini nih untuk tahapan Nah, ini nih Boy, boy Ini dia nih Ambil aja agar Nah, ini lagi proses apa nih, Bang? Ini proses Jepit Clip Jadi, setelah Dipasang di busa Nah, Kita pasang jepitan clip-nya Nah, itu dia ada clip plastik Yang Yang ngiket ya? Yang ngiket Antara jok sama si busa Abis itu baru dibersihin tuh ya kan? Ya Nah, ini punya VW Polo, Bang Nah, jadi ada tabok-taboknya juga, Bang Bandel Bandel dia Abis itu pasang di mobil Berarti kalau ngerjain kayak gini, Bang Biasanya butuh waktu makan waktu berapa lama sih, Bang? Jadi, kalau di bagian jahit sih, biasanya Per satu mobil itu kurang lebih ya, sekitar 6 jam lah Nah, terus kalau di bagian kemasangan, kurang lebih ya, sekitar 6 jam ada yang 1 hari gitu Berarti kalau misalnya mau ngeritrim kayak gitu, nggak bisa 1 hari dong? Rata-rata sih biarnya 1 harian Oh, digeber 1 hari jadi Jadi, pagi masuk, sore atau malam itu kelar Emang biasanya bukanya sampai jam berapa, Bang? Kok sampai malam? Hmm Normalnya sih jam 6 sore Normalnya? Hmm Oke Tapi sering sampai malam, Bang Malamnya sampai jam berapa? Ya, jam 9, jam 10 Sering lembur Totalitas Oke deh Hmm Bang Meri, makasih banyak ya Siap Udah ngasih tau gue dan temen-temen di Youtube juga Bagaimana sih proses retrim gitu kan Siapa tau temen-temen juga pada pengen retrim gitu Tapi mungkin kalian nggak ngerti kan Ini sebenernya joknya diapain sih gitu loh Terus kalau misalnya, eh ya Satu pertanyaan, tadi jok yang udah digituin Hmm Kulit yang lamanya gimana ya? Nah Dirobek? Hmm, nggak Jadi kulit lamanya itu kita buka utuh Oh, dibuka utuh Ya Dan dia kan misah tuh sama busanya Iya Nah, nanti bisa disimpen Kalau memang suatu saat mau dipasang kembali sih Jadi masih bisa dipasang kembali ya? Iya Tapi sebagian orang ada yang malas simpen juga katanya Nyempit-nyempitin aja, Pop Bener Oke, Bang Meri Terima kasih banyak atas informasinya Ini semoga bermanfaat nih bagi gue dan temen-temen di Youtube Siap Sukses terus Bang Meri Baik om Eh, selamat Yes Jangan lupa Ingat velak ingat HSR I'm thinking damn girl Yeah Just let me be your man girl Well Yeah That's nice